Jangan sampai kamu jadi korban penipuan phishing. Yuk, simak tipsnya ada di video ini. Pelaku phishing mengunfaatkan telepon untuk menipu dan merugikan korban. Jadi, apa itu phishing? Phishing atau voice phishing adalah bagian dari teknik social engineering di mana penyerang mencoba untuk dapatkan informasi pribadi atau keuangan dari korban dengan menggunakan panggilan telepon. Jangan di-skip, simak sampai akhir buat dapetin tips-in dari penipuan phishing. Apa aja sih dampak yang paling merugikan dari phishing? Yang pertama, attacker bisa curi uang dari rekening bank, kartu kredit, atau platform online lainnya. Yang kedua, mencuri data pribadi seperti nomor kartu kredit, PIN, atau OTP, atau data lainnya. Yang ketiga, korban yang akan mengalami stres, cemas, atau depresi. Tips ampuh sejaga ancaman phishing. Yang pertama, jangan mudah percaya dengan telepon dari orang asing. Yang kedua, verifikasi informasi langsung ke call center resmi lembaga terkait. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan jaga kerahasiannya. Yang keempat, jangan berikan informasi pribadi melalui telepon. Yang kelima, gunakan antivirus dan firewall terpercaya supaya perangkat aman dari malware dan phishing. Berkat ikut belajar cyber security di Cyber Academy, aku jadi tahu tips ini dari phishing ini. Ternyata benar, aku jadi lebih aware dan update tentang phishing dan kejahatan cyber lainnya. Kalau tips ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini ke keluarga dan teman-teman kamu ya, sob. See you next video. Bye!